Saudara hingga saat ini delik kekerasan seksual yang jadi alasan Ferdis Sambu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua masih dengan publik tidak masuk akal. Namun delik ini terus diperjuangkan Sambu. Dugaan publik agar majelis hakim bisa membebaskan istrinya Putri Chandrawati dari tuduhan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan awal pekan lalu Putri diminta keterangannya di muka sidang soal kejadian kekerasan seksual yang diklaim dialaminya di Magelang. Tapi saat sidang publik tidak tahu apa yang diceritakan Putri saat Yosua melakukan tindak kekerasan seksual seperti klaim istri Sambu ini. Karena sidang berlangsung tertutup. Alasan Putri Chandrawati menjelaskan peristiwa Magelang dalam persidangan tertutup karena tindak asusila merupakan hal yang sensitif untuk diceritakan. Putri pun sebelum sidang dimulai sudah memohon kepada majelis hakim agar sidang dilangsungkan secara tertutup. Lalu hakim pun mengabulkan permintaan Putri dengan meminta semua awak media keluar dari ruang sidang dan hanya terdakwa saksi, JPU, dan kuasa hukum yang diperkenankan mengikuti sidang. Ya meski sidang berlangsung tertutup saat Putri menjelaskan detail kejadian pelecehan seksual yang dialaminya dilakukan Yosua. Namun di sidang yang sama, Isi Veri Sambu itu mengaku sempat diancam oleh Yosua, dihempaskan hingga diperkosa. Saat sidang senil lalu, Putri Chandrawati bersaksi di muka persidangan dengan meyakinkan sambil menangis. Bukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu, mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkuasaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayang Kari. Oke, jika ditarik mundur ke belakang, pada persidangan kasus pungna berencana Brigadir Yosua pada 9 November lalu, Susi, asisten rumah tangga Veri Sambu yang pada asal kejadian pelecehan yang diklaim Putri terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 di Megelang, berada bersama Putri, mengaku tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pelecehan seksual. Susi hanya mengaku melihat majikannya itu seperti dalam keadaan sakit. Saya naik ke atas lantai 2, terus pintunya kaca masih tertutup, terus saya duduk di depan kaca, saya mendengar Ibu menangis. Habis itu Om Kuat sama Om Riki datang, tapi saya tidak tahu Om Riki. Siap. Bisa saudara pastikan itu menangis? Siap, Ibu menangis. Silahkan bicara ya. Untuk di Megelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak, ya tidak tahu, ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Jika kesaksian Susi tadi tidak meyakinkan padahal Susi berada di Megelang saat putri mengklaim diperkosa Yosua. Suami putri Ferry Sambu dengan meyakinkan bercerita di muka sidang bahwa istrinya diperkosa Yosua. Padahal saat kejadian Sambu tidak berada di rumah Megelang. Sambu bercerita istrinya diperkosa, diancam dan dihempaskan hingga mengalami trauma yang mendalam. Sambu mengaku emosi, khawatir dan terpukul mendengar cerita istrinya diperkosa. Tapi di sisi lain Hakim juga meragukan cerita Sambu. Karena setelah menerima cerita itu, Sambu masih sempat merencanakan untuk bermain bulu tangkis. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan mengempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan, disampaikan kors pri bahwa tadi seperti saya sudah bilang, ada jadwal main bulu tangkis. Jika tadi Putri Cendrawate mengatakan ia diperkosa Yosua dan diancam. Keanehan lainnya adalah saat Ajudan Firi Sambu, Riki Rizal mengaku di persidangan. Putri sempat mencari dan bahkan memanggil Yosua ke kamarnya. Riki sendiri berada di Magelang saat putri mengalami pelecehan di Magelang. Ini jadi janggal karena secara kronologis Yosua diminta putri menemuinya setelah kejadian pemerkosaan yang dialaminya. Ayo dicari ibu loh. Oh dicari ibu, dipanggil ibu. Diam terus. Ayo sama saya kok, sama saya. Tenang aja, aku enggak apa-apa main sama saya. Terus, yaudah bang, masuk. Dia di depan yang mulia. Masuk ke lewat garasi. Ijin ibu, ini Yosua ibu. Terus, ibu cuma yang karena kondisinya waktu itu saya lihat, apa ya, pucat lemah gitu yang mulia. Cuma diem aja tiduran itu terus, biasanya masuk melewati saya. Waktu itu Yosua langsung kayak gini yang mulia. Terus, duduk. Duduk di situ, terus saya lihat. Saya enggak dicari. Maksudnya saya enggak, itu saya, yaudah saya tutup aja pintu yang ram. Ahli Kriminologi Universitas Indonesia di persidangan hari ini menjelaskan, dugan pelecehan seksual di Magelang tidak bisa dijadikan motif pembunan Yosua. Menurut ahli, perlu bukti visum untuk membuktikan dugan pelecehan seksual. Sejauh ini, disepelecehan seksual hanya dari pengakuan Putri Cendrawati saja, tanpa bukti visum. Bisa enggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini? Yang utama. Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari nyonya PS. Satu alat bukti tidak cukup. Dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visum. Agar supaya kalau mengandu kepada polisi, alat putrinya cukup. Atas penjelasan ahli krimenolog soal pelecehan seksual, tak bisa dijadikan motif pemenang Yosua, Peri Sambo menyanggahnya. Sambo tetap pada pendiriannya, bahwa dirinya tak mungkin berbohong. Karena yang jadi korban pelecehan seksual oleh Yosua di Magelang adalah istrinya sendiri. Tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi. Dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut. Karena ini menyangkut istri saya. Sementara itu sambil menahan tangis, pada sidang hari ini, putri Candrawati menyayangkan keterangan ahli kriminologi. Putri berharap ahli kriminolog bisa memahami perasaannya sebagai korban kekerasan seksual. Menyayangkan kepada Bapak, selaku ahli kriminolog, hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan pengancayaan. Terima kasih. Itu saja ya. Kedati pengakuan kekerasan seksual banyak ditentang. Kuasa hukum Putri Candrawati mengklaim, memiliki empat bukti dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya. Empat bukti itu mulai dari keterangan dua saksi, yakni dua asisten rumah tangga Ferry Sambo, lalu keterangan ahli alat bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik yang diminta penyidik kepolisian, serta bukti petunjuk dalam situasi tertentu. Jika kuasa hukum yakin ada bukti dugaan kekerasan seksual, jaksa penuntut umum dalam kasus ini sempat menanyakan kepada Putri. Perihal hasil tes uji kebohongan yang menanyakan, apakah dirinya berselingkuh dengan Yusua? Jaksa bertanya apakah Putri Candrawati ingat dengan hasil tes kebohongan itu? Putri menjawab, tidak tahu dan tidak ingat. Jaksa pun mengungkap pertanyaan tes kebohongan dan jawaban Putri. Jawaban Putri adalah tidak, namun hasil tes kebohongan menyatakan Putri berbohong. Kami akan manggil ahlinya, tapi pada yang tidak... Apa yang mau ditanyakan langsung saja? Karena saksi tidak ingat, bahkan kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silahkan. Sebentar yang mau. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Yusua? Apakah Anda berselingkuh dengan Yusua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Yusua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga? Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Tidak kekerasan seksual yang diklaim dialami Putri Cendrawati masih banyak diragukan publik. Pembuktian delik yang dijadikan latar belakang pembunuhan Yusua pun akhirnya menuai kritik. Upaya FD Sambo melepaskan istrinya dari jerat pidana pembunuhan berencana ada di tangan para kuasa hukumnya. Meski kini, hakim pun sudah mulai bisa membaca ada yang janggal pada peristiwa pembunuhan Yusua. Terima kasih.